Penolongan terjadi saat pembongkaran ruko penyerobot jalan di penjaringan Jakarta Utara. Dan ini berawal dari Ketua RT 11 RW 03 Pluit yaitu Pak Riang Prasetya melakukan protes terhadap fasum yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun lapak para pedagang di tempat ini. Dan kita saat ini akan mengelilingi area Pluit Karang Niaga ini apakah hanya di kawasan ataupun menang Pak RT aja, Pak Riang Prasetya yang fasumnya digunakan untuk lapak atau semua wilayah di tempat ini. Kita akan mengitarinya teman-teman menggunakan kendaraan bermotor. Yuk langsung aja. Yang disini awalnya Pak Riang Prasetya melakukan protes ya sama pemilik KTN Babershop ini hingga viral hingga saat ini. Dan bisa dibilang kawasan ini 80% memanfaatkan fasum untuk kepentingan pribadi para pemilik ruko ataupun digunakan untuk lapak mereka. Dan ini salah satu contoh yang salah ya teman-teman. Tidak boleh kita ikutin karena dampaknya seperti ini. Jalanannya semakin sempit yang harusnya ada setiap ruko itu ada tempat parkirnya tetapi sudah tidak ada. Dan ini contohnya juga ya sebelah kanan digunakan untuk lapak mereka dan sudah dilakukan penertiban oleh Satkur BP. Sama ini saya perhatikan ini rata-rata penjual makanan teman-teman. Ini juga nih ini sudah pasti tapi sempat parkir mereka digunakan untuk fasilitas semua mereka. Dan ini setahu saya ini rumah-rumahnya Pak Riang Prasetya. Ini setahu saya teman-teman. Dan ini saya bilang ini salah satu contoh yang bisa digunakan ya bahwa sebenarnya setiap ruko itu memiliki lahan parkir teman-teman. Contohnya seperti ini. Tetapi karena digunakan untuk bisnis mereka contohnya seperti ini ya. Ini ruko juga di atas ini ruko. Akhirnya mobil yang parkir di sini harusnya di dalam seperti ini. Ini contoh yang bagus. Akhirnya mereka parkir di pinggir jalan. Dan itu yang akan mempersempit jalanan Jakarta yang sudah sempit. Oke, coba kita jalan-jalan lagi. Yes, yang sebelah kiri juga ini sama. Yang sebelah kanannya agak tertip. Aduh, agak tertip ini teman-teman. Ini bagus ini. Ini tertip. Yang sebelah sini tertip. Ini contoh yang bagus ya. Tertip. Jadi, kendaraannya tepat di dalam semua. Hanya ada beberapa... Ini aja. Beberapa kendaraan aja di luar ya. Slipnya di dalam. Ini contoh yang bagus. Nah, ini bagus. Ini ujung. Dan itunya enggak digunakan untuk fasilitas. Oke, kita lihat sebelah kiri dan yes. Sudah mulai di sini kalau kita lihat. Pasung-pasungnya digunakan untuk bisnis mereka. Yes, terata-rata sih makanan ya. Dan ini juga sepertinya makanan lagi, teman-teman. Kalau yang benar-benar jalan utama sih. Jalan pinggir utama ini ya. Agak sedikit rapi. Agak. Agak sedikit rapi. Dan parkirnya di dalam ya. Dan trotornya masih kelihatan juga. Nah, ini makanan lagi kan. Tuh. Kan benar katakan saya makanan yang... Yang ini loh. Yang di... Agak pusut itu yang urut-urut-urut diual makanan. Yang apa juga. Yang basah-basah lah. Tapi kalau yang kering. Kayak baju gitu-gitu rapi. Oke, kita coba ke RT ataupun RW sebelahnya ya. Ini 11-12. Tadi saya sudah ke sana. 11-12. Kusutnya. Yes. Ini dia di sini. Ini sama nih di sini juga teman-teman. 11-12. Nah. Harusnya depan rukun mereka dijadiin tempat parkir. Tapi dijadikan... ... ... ... ... ... Dan kalian tadi lihat ya. Ada Indomaret di ujung sana tadi. Itu dia bagus. Sebenarnya ujung Indomaret itu sebenarnya mirip seperti ini sebenarnya teman-teman. Cuma di sini. Dijadikan lapak sama mereka. Nah, ujung sini ini sama persis di Indomaret ujung sana tadi. Di Indomaret sana kan rapi tuh. Ada... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tapi ini karena dijadikan tempat makanan sehingga... ... ... ... ... selamat menikmati 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 selamat menikmati